Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir melakukan tinjauan pembangunan kantor wali kota Jambi pada selasa 31 Oktober 2023. Ketua fraksi Partai Gerindra Kota Jambi tersebut meninjau seluruh bangunan kantor wali kota mulai dari lantai 1 hingga lantai 6. Dari hasil tinjauannya masih banyak pekerjaan fisik yang belum diselesaikan. Menurutnya dari hasil penyampaian pemerintah kota Jambi beberapa waktu lalu mengenai pembangunan kantor wali kota Jambi yang mencapai 90 persen, Yasir mengungkapkan bahwa presentasinya masih di angka 60 hingga 70 persen. Dirinya meminta pihak pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan kantor wali kota Jambi sesuai target yakni hingga akhir bulan 12 tahun 2023 ini. Saya turun ke lapangan kantor wali kota yang diberi nama gerah hasil ginjai oleh Pak wali kota kemarin. Saya melihat pekerjaan fisik di sini masih sekitar 60 persen. Karena dari lantai 1 sampai lantai 6 yang belum berkeramik itu lantai 4, lantai 5 belum ada yang berkeramik. Dan fisiknya masih banyak yang belum dikerjakan. Misalnya dari lantai 1, reling tangga pun belum ada yang dikerjakan. Hanya keramik yang sudah terkerjakan. Apa yang disampaikan di media, pekerjaan geraha seginjai yang pekerjaannya 90 persen. Dari hasil saya melihat ke lapangan, presentase tidak seperti yang disampaikan oleh saya. Saya baca di media, 90 persen ternyata turun ke lapangan, pekerjaan ini hanya sekitar 60 persen sampai 70 persen. Kemudian mengenai jalan untuk parkir kendaraan di pintu depan. Menurut Yasir, ini juga akan mengganggu kantor yang berada di sebelahnya, yakni kantor BPK di Kota Jambi. Sandi, Adi, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.